Pemirsa sebagai wujud solidaritas dan kepedulian antar rekan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi menggelar kegiatan kalang dana dalam rangka membantu rekan yang mengalami kecelakaan, berikut liputannya. Beginilah suasana saat aksi kalang dana yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi di Simpang BI pada 4 Mei 2024. Dikatakan oleh Muhammad Iqwan selaku koordinator. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu rekan mahasiswa atas nama Iksan Aksari. Lebih lanjut, Iqwan menunturkan rekannya yang duduk di semester 4 ini saat ini terparing koma di salah satu rumah sakit di kota Jambi akibat kecelakaan. Kondisinya pun memprihatinkan, yakni mengalami patah tulang rusuk dan mengharuskan dioperasi dengan biaya 60 juta rupiah. Ada pun untuk BPJS yang dimiliki korban tidak mampu menanggung biaya pengobatan. Sehingga lanjut Iqwan, dengan inisiatif, ia mengajak rekan-rekan sekelas untuk turun aksi menggelar kegiatan kalang dana. Pelaksanaan kegiatan kalang dana ini, kata Iqwan, telah dilaksanakan sejak Kamis 2 Mei 2024 dan akan dikelar hingga beberapa hari ke depan. Diketahui hingga saat ini, donasi yang telah terkumpul sepanjang 4 juta rupiah yang terdiri dari sumpangan masyarakat umum dan pihak civitas akademika UIN STS Jambi. Dalam rangka untuk mengumpulkan donasi, dana untuk membantu kawan kami, yaitu bernama Iqwan Akutari, anak mahasiswa ilmu pemerintahan, Universitas Islam Nusri, setelah saya itu di Jambi. Ini korban kenapa ya mas? Korban tersebut mengalami kecelakaan di jalan WKS arah menuju Sabak, mau pulang kampung ke desa bereba, ini kecelakaan Tunggal atau ada dengan kendaraan lain gitu? Diberitakan oleh kawan-kawan serempak pulang, kawannya posisinya di belakang, jadi pas kawannya nyampe, kawan kami ikutan asari tersebut sudah tergeletak. Kemungkinan di senggol mobil, dalam kemungkinan tumbuh, kekumbur, kecelakaan. Kondisi korban saat ini bagaimana? Kondisi korban sangat dikhawatirkan, karena sekarang masih di ruang isu, masih koma dari awal hari Kamis, Jumat sampai sekarang masih koma. Kondisi apanya saja yang cedera? Yang mengalami cedera di bagian tulang rusuk patah, tulang rusuk tersebut, mengenai paru-paru, jadi menghambat pernafasan paru-parunya karena harus dioperasi.